. RDP digelar Ketua Komisi 3 jangan ada lagi pekerjaan putus kontrak. Probolinggo CB News Indonesia, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama beberapa organisasi perangkat daerah OPD. RDP kali ini bertujuan membahas progres penyelesaian proyek yang dinilai banyak terjadi putus kontrak. Beberapa OPD yang dimaksud adalah Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Dr. Mohamad Saleh, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Sosial, Rabu 8 Februari 2023. Ketua Komisi 3 Haji Agus Rianto mengatakan, RDP digelar untuk mengetahui berapa banyak proyek dari OPD yang bakal dilelang, dan ini harus secepatnya dilaunching melalui PBJ Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi RDP digelar untuk memberikan penjelasan kepada kami selaku fungsi kontrol terkait pekerjaan tahun 2022 lalu, yang dinilai banyak yang putus kontrak, kami tidak ingin terjadi kembali di tahun 2023, pinta Agus. Ia berharap para OPD bisa memberikan alasannya secara eksplisit sehingga melahirkan keputusan, apakah pekerjaan itu bisa diselesaikan hingga tuntas dan tidak ada lagi yang diputus kontrak. Bagian PBJ, bagian pengadaan Barang dan Jasa, Pak Tua, kalau istilah langsung melanggul yang sudah familiar. Persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan oleh bagian PBJ itu, sejak di akhir tahun lalu, jadi bulan Desember yang lalu, kami sudah menyiapkan personil-personil yang akan bertugas di tahun 2023, yaitu mempersiapkan POKJA-nya. Jadi, di bulan Desember, itu kami sudah siapkan untuk mana POKJA yang akan bertugas di tahun 2023 ini, 20 orang personil yang akan ditugaskan sebagai POKJA pemilihan, semuanya sudah dari pejabat fungsional, pengadaan Barang dan Jasa. Satu orang itu ahli muda, sementara 19 lainnya itu ahli pertama. Anggota Komisi 3 dari fraksi P3 Robit Rianto juga berharap, jangan ada lagi pekerjaan proyek yang mengalami putus kontrak pada tahun 2023 ini, ini untuk kepentingan warga kita sendiri. Dalam RDP tersebut, beberapa anggota Komisi 3 sepakat meninjau ulang proyek yang bakal dilelang melalui PBJ Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2023, meski dari Kepala OPD mengatakan bahwa beberapa pekerjaan yang lalu itu sudah ada yang tuntas 100%, dan ada pula yang putus kontrak pada tahun sebelumnya. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Saya ingin tahu kelanjutannya mengenai perluasan untuk ruang pas tiga yang tahun dahulu yang tidak jadi, yang belakang itu sampai mana. Soalnya memang memang juga kalau ada dada di akad, kita tidak mengatakan yang bergantung-bergantung soal kita bersama-sama. Belakang tak. Mengenai jaminan pelaksanaan agar SDT erosif. Karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar. Saya tahu bahwa dengan adanya permilihan baru, itu memang tidak ada jendela, tapi harus menjawab jaminan pelaksanaan yang menyatakan pelaksanaan sampai 31 jenis. Sampai saat ini, kita belum menerima itu. Tapi sekarang, ada pekerjaan perusahaan untuk menemukan dan perusahaan untuk bergantung. Jadi, ini adalah makanya belum selesai. Kita tidak bisa menerjakan karena laksanaan cuknisnya itu baru turun di bulan Juni. Sehingga kita tidak memungkinkan untuk membangun yang 4 lapel tersebut. Sebetulnya, kita waktu itu mendapat sekitar dana 21 atau 22 miliar. Yang mana yang sempat kita bangun, hanya IPAL saja sejumlah 4 koma sekian miliar. Sedangkan yang lantai 4 itu, kita tidak sempat ditemukan bangun, maka dana. Kesehatan itu bertahunnya dalam seluruh BKDAK itu, mereka selalu hubungan dengan tema. BKDAK itu, dari proyeksi juga, kasih. Kasih, itu. Terus yang terakhir, janjinya apa dokumen-dokumen itu masuk ke DMP? Banyak semua, itu DMP, untuk DMP, bisa. Bapak ketiga jambungan perasaan ini adalah termasuk ranah dokumen antara PPKON dengan penyedia. Sehingga apabila ada di hal lain yang menerlukan untuk melihat dari dokumen itu, mohon nanti bisa berkirim surat, karena ini adalah masuk kategori dokumen yang dirahsiakan, karena ini adalah yang menerli dari negara PPKON dengan DMP. Kemudian, kompensasinya atau penyambungan waktu, yang itu adalah disebabkan karena penyertaan sebut DMP. jadi karena adanya perusahaan-perusahaan yang harus pertambahan yang bukan pas menjumpangkan di kompet itu, keadaan juga. Kemudian juga, karena yang disebut tidak memperlihatkan kesempatan. Ini memperlihatkan kesempatan, yang menambahkan, yang menambah waktu perasaan-perusahaan ini disebabkan karena perusahaan ini, berusahaan-perusahaan yang harus pertambahan. Masa-perusahaan yang harus pertambahan. Bukan penyertaan, saya cuman menanyakan masalah jamanan perlahan-lahan saja, bukan jamanan jelasan terbaru saja itu. Jawaban yang harus terbaru saja sudah diberhatkan di sebelah jatuh terbaru ini, jadi kamu mengatakan masalah jamanan 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 dan jamanan. Bukan menurutkan itu saja. Berarti proyek yang 185M itu berarti sudah P1 diserahkan. Berarti sudah diserahkan ke apa yang lain, diserahkan ke wakian juga. Kan kalau sudah selesai, nanti selesai ke wakian juga. Kan itu P1 sudah ada. Sudah diserahkan ke kita atau belum? Untuk rumah sakit. Satus konsennya maksudnya. Kalau tadi yang disampaikan Ibu Gadis, berarti analisa saya ke 100%. Jadi apakah paket proyek itu di rumah sakit sudah 100% atau belum? Bapak-bapak, Deja. Terima kasih. Bapak. Kau kan 105 Maka, melainkan setiap MC 100. Jadi di MC 100 ini nanti kan menuntuturkan bali. Terkait dengan apa saja yang sudah selesai dan di... YouTube sebuah begini, perlakaian siapa. RxD ini yang punya nilai yang pilihan lagi. Itu sudah selesai atau belum? Begitu aja. MC-nya itu saya gak tahu. Karena saya tanya, sudah selesai atau belum? Karena sudah jatuh temponya 31 Januari. Saya belum-belum ada jatuh. Tapi terakhir-akhir, kami masih. Jadi, saya tanya, sudah selesai atau belum? Begitu aja. Jatuh tempoh P1 Rp30 itu belum 100%. Sehingga, belum 100%. Tapi itu tidak berlaku pekerjaan yang fisiknya, Pak. Jadi, itu adalah berkarnai dengan pekerjaan yang dari Norbos. Jadi, SLTOL dari PLN. Ini, tapi selesai, otomatis yang terjun bisa berjalan ekonomi berubah dan berada. Yang berusaha banyak kali ini, kotinya begini. Itu kan proyek strategi nasional. Lah, kembali lagi. Sebetulnya ini sudah, nasi sudah lebih karat, Pak. Sebetulnya, bukan bubur lagi. Karena jalan yang harusnya itu, dulu kita beri masalah kepada BPU. Tolong, po, jangan ambil uang dahulu. Nah, mungkin bisa diindik dari usaha, karena itu jalannya jalan nasional. Tapi, karena memang mungkin, dengan keterbatasan dan lain-lain, cuma kami waktu itu bersikeras, bersikoko, bahwa itu impunya proyek strategi nasional. Ya, jadi, apa sumbasi yang nasional dikutahkan, kalau tidak ada kembang-kembangnya itu. Ya, sekarang ini sudah terjadi. Jadi, kami sebagai wakil rakyat, untuk pun positif, jadi tak menunggu. Ini mungkin kita bisa evaluasi ke depan. Jadi, kami menggarisbawahi, bahwa RSUG lagi belum selesai, ini ada percayaan, maaf, dan lain sebagainya. Saya yakin kepada pengadis, untuk percepatan ini, saya yakin. Bulan 2, mungkin bulan 3, sudah mengonsi. Terima kasih. Pak, yang terkait dengan ULP atau LPSI ya, yang di tahun 2023 ini. Pak, yang terlalu ini jumlahnya ada berapa, Pak? Pak, nanti yang di... Cuma, sekarang, untuk 23 ini hasil pendataan, itu 21 paket. Oh, gitu ya? Perjalanan untuk menerkan. Mungkin bisa diceritakan, Pak. 21 itu meliputi apa sejabat? 21 itu dari Dinas UPR, 17 paket perjalanan, dari Dinas Lengaduk, 3 paket perjalanan, yang satu PR? Dari Pakis Pangkol, 1 paket perjalanan. Oke, dengan siapa, Pak? Terima kasih, Pak. Harapannya, Pak, di tahun 2023 ini terkait dengan pekerjaan proyek, Pak? Ya, kami tadi menegankan kepada Dinas manapun yang mempunyai pekerjaan fisik. Kami menegaskan, jangan sampai kejadian putus kontrak ini terjadi lagi, seperti era yang... Tahun 2022 kemarin, ya? Itu saran masukan saya. Kami yakin kalau percepatan ini, karena memang sudah dibatasi dengan waktu sekarang. Ya, kita coba ya, cukup ya? Ya, ya. Terima kasih, Pak. Agenda apa saja, Pak? Yang digelar di RTP pada hari ini, Pak. Terima kasih, Mas. Kogon, jadi ini adalah awal tahun. Kita sudah terlambat, ya. Ini adalah Januari kemarin. Kita coba mendatangkan UPD-UPD yang mempunyai program pembangunan infrastruktur dengan nilai yang cukup besar. Makanya kita kumpul sekarang secara perangkat 18-18 untuk percepatan. Masuknya dokumen-dokumen lelang ke PBJ. Perangkat barang dan jasa. Sehingga kita tidak latih terulang 2022 kemarin, yang putus kontrak. Betul. Contohnya, jalan Tembus Marames putus kontrak. Dengan nilai 2 miliar hanya waktu 1 bulan. Itu kan nggak baik. Terus, pokal pert yang ada di Badak Serang. Ya. Itu pun juga begitu. Putus kontrak. Jalan Kerinci malah tidak dikerjakan. Nah, waktu... Jadi intinya ke depan tahun ini? Ya, tahun ini jangan sampai hal-hal seperti ini. Terjadi kembali. Makanya dokumen-dokumen penyelta lelang itu diharapkan Maret awal itu sudah masuk ke PBJ. Oh, gitu ya. Sikit, Pak. Harapannya sendiri ya, Pak? Ya, harapannya tidak ada lagi pada tahun 2023 ini yang namanya putus kontrak. Mengingat tahun 2023 ini adalah tahun terakhir dari pemerintahan yang terhormat Bapak Wali Bota Haji Jainal. PBJ. Ya, makasih, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.